Intro Pemirsa meskipun malam hari ini kita sedang membahas mengenai topik kita adalah mengenai kebosanan Tapi kami yakin nih pemirsa pasti masih belum bosan menyaksikan kita di WIB Waktu Indonesia Bercanda Apalagi malam hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu nih ada Valerie Valerie boleh di-share gak sih sekarang lagi seru-serunya ngerjain proyek apa atau lagi ada kesibukan apa Proyek bangun kan Proyek bangun kan Proyek apa siapa tau kan tadi proyek mau bikin salon Lagi insya Allah mau ada film tahun ini sama lagi sibuk FTV-an aja sih Mau ada film? Iya Tuh Cak luar biasa loh Nanti kamu di dunia actingnya Pernah acting jadi orang yang bosan gak? Pernah sih Pernah Nah ini dia juga yang mau ketanyain Wah ini nih Coba Jadi kalau aku lagi gak ada job kadang-kadang aku ngerasa bosan gitu kan Nah solusinya apa gitu kalau aku bosan tuh aku gimana kalau pas gak ada job? Solusi menghilangkan bosan pada saat kita lagi gak ada apa gak berlaku Ketika sedang tidak ada aktivitas ya itu gimana? Berang job lah Bener Memang bosan itu sering muncul ketika kita tidak punya kegiatan Tidak beraktifitas Betul Makanya bagaimana caranya kita membuat orang tidak bosan memberi job pada kita Jadi biar kamu gak bosan karena gak ada kerjaan Kamu harus membuat orang bagaimana supaya orang itu gak bosan ngasih kerjaan pada kamu Caranya gimana tuh Cak? Nah ini caranya ini caranya khusus untuk orang yang memberi pekerjaan pada kamu Saya kasih tipsnya nanti ke orang itu Karena kalau saya kasih tipsnya ini ke kamu nanti malah kamu yang gak bosan ngasih kerjaan orang Jadi sebenarnya nih berarti tipsnya kalau misalkan memang mau jangan di share disini ya nanti malah gak bermanfaat loh Ini untuk orang yang ngasih kerjaan kamu tipsnya Kapan-kapan suruh kesini orang yang ngasih kerjaan Ya kalau nanti orangnya udah puas jawabnya kita kalau udah puas dengerinnya kita jawabnya Oh ya 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 oke oke Kita tidak semua resep itu berlaku untuk semua orang Ada resep yang khusus Kita tidak harus menguasai semua resep Koke aja tidak menguasai semua resep kok Ada spesialisnya Koke ada yang pintar masakan Eropa Ada yang Chinese food Ada yang pintar Chinese food Ada yang pintar masakan Tradisional Indonesia Ada yang pintar ngomong aja Kayak bapak Kayak bapak ini pintar ngomong aja Tapi kan saya bukan koki Ya si pak kan motivator Motivator kan memang dibayar buat ngomong Cuma kalau saya dari tadi diem aja Apakah lebih keselan dah Lebih bosan loh pasti pak Bapaknya itulah pentingnya Oke tapi sepertinya nih penonton yang ada disini lapar dengan jawaban-jawaban Jawaban-jawaban dari bapak nih Karena mereka menyimpan pertanyaan-pertanyaan nih Coba kita oh dari belakang silahkan mas Ridwan Oke mas Ridwan silahkan mas Ridwan Kantor Dari kantor katanya pak Dari mana? Dari kantor Bapak bawa was ngantor Saya bosan langsung kesini tadi Bosan di kantor Oh bosan di kantor Mungkin boleh di share kebosanannya sama kita pak Karena belakangan tuh saya emang lagi bosan banget ke kantor Soalnya setiap saya datang ke kantor tuh Saya pasti ketemu sama orang yang sama gitu Bentar bentar Anda gak merasa heran dengan kondisi itu Kalau saya mendengar cerita anda saya sudah heran Mungkin itu kembaran anda loh Anda pernah tanya gak? Anda datang ke kantor melihat orang yang sama Bukan gitu maksudnya bukan gitu Itu orang yang sama? Sama dengan anda? Saya ketemu bosnya yang itu-itu lagi Maksudnya bertemu dengan orang yang Orang yang itu-itu saja Iya Bilang dong Bilang Masa mukanya sama Dia orang yang sama Saya pikir sama dengan dia Jangan-jangan kembaranya kan gitu Enggak tapi ini orang Orang yang itu-itu lagi gitu maksudnya pak Nah nih Jelas ini hal yang bosan karena rutinitas Nih Nah Bosan karena rutinitas Anda selalu datang ke kantor melihat orang yang itu-itu saja Nah terus gimana Karena apa? Karena juga anda datangnya ke kantor itu-itu saja Terus cara Yang anda lihat ya orang itu-itu saja Nah terus cara mengatasi bosnya Terus solusinya gimana? Datang aja ke kantor yang ini-ini aja Maksudnya anda akan lihat orang ini-ini aja Bukan yang itu-ini aja Jadi begini Prinsipnya Prinsipnya begini Dek Kalau anda sudah coba seperti itu gak berhasil Kebosanan itu bisa ditransfer ke orang lain Bisa ditransfer pak? Bisa 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 Anda bosan Kayak uang ya Bagaimana caranya bosannya anda hilang tapi berpindah ke orang lain Itu bisa Gimana gimana? Nih anda kan karyawan Ya Kerja di kantor Anda merasakan bosan Kerjanya setiap hari apa? Senin sampai? Senin sampai Jumat Jumat Nah Supaya anda tidak bosan Anda bekerja Senin-Kemis aja Jumatnya? Selasa, Repo, Jumat Gak usah masuk Pasti gak bosan anda Terus? Nah Bosan anda pasti akan tertransfer Ke atasan anda Pasti bosan punya karyawan seperti anda Itu jadi memindahkan energi negatif ya Jadi kita tidak merasakan energi negatif cukup bos kita aja ya Mungkin bos dan istri ya Karena mungkin kalau akhir bulan transferannya beda kayak gitu ya Ya boleh boleh Itu kan efek domino Oh iya Emang istrinya suka main gaplai juga Pak? Itu efek yang kemana-mana bukan main domino Oh saya kira istrinya suka main gaplai juga Oke selanjutnya pertanyaan berikutnya Puas ya paham ya Mas sudah puas? Sudah puas? Coba dong Oh apa mas kalau sudah puas? Ya 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 Bagus sekali Dia ngomong ya 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 tapi mukanya dendam ya Karena dia belum mencoba Coba ini silahkan Coba dulu ya Kalau di buku tulis itu ada tulisannya di bawah kecil-kecil You'll never know till you try Nah Silahkan mas Yang di bawah mas Vikri Silahkan Gini Pak Kebetulan saya punya kasus yang agak rumit Pak Soalnya kebosanan saya ini berkaitan sama istri saya Pak Jadi Saya bosen sama makanannya Pak Saya kalau makan di rumah tuh dimasakin istri saya itu-itu lagi Pak Apa itu? Nasi, tempe, tahu, sayur asem Makan malam Nasi, tempe, tahu, sayur asem Sarapan Nasi, tempe, tahu, sayur asem Mau ngomong Galak Oh isinya anda lebih galak daripada anda Oh iya Pak Anda takut ngomong Iya Tapi bosen saya makanannya Pak Ini mungkin Bukan hanya dialami Vikri Apa ini ganti menu aja Pak Kan tadi menunya itu-itu aja jadi ganti menu ini-ini aja juga Pak Oh gak bisa Oh gak Ini kan untuk Itu sama ini kan untuk kantor bukan untuk menu Oh iya 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 Bisa Ini sama itu khusus kantor aja ya Pak Kalau menu gak bisa ya Kepakai yang tadi ya Pak Kepakai yang tadi udah banyak Iya ini itu untuk ke kantor Untuk menu harus lain Kalau menu gimana coba Pak Jadi begini Mungkin ini tidak hanya anda yang mengalami Mungkin banyak ya Suami-suami di luar sana yang mengalami hal yang sama Istrinya memasakkan hanya yang seperti itu aja Apa tadi? Nasi Nasi, tempe, tahu, sayur asam Nasi, tempe, tahu, sayur asam Nasi, tempe, tahu, sayur asam Pak Harus punya inisiatif Misalnya gimana Pak? Nah kalau anda tidak ingin makannya Nasi, tahu, tempe, sayur asam Anda inisiatif melakukan variasi dengan gaya anda sendiri Tanpa melukai perasaan istri yang masak Maksudnya berimajinasi gimana kan jelas-jelas di meja makannya Cuma ada nasi, ayam, eh nasi, tahu, tempe, sayur asam Bosan itu kan? Bosan gak? Pagi, oke lah pagi kita terima makan Nasi, tahu, tempe, sayur asam Siangnya ketemu itu lagi Di variasi Gimana Pak? Anda makan nasi, sayur asam, tempe, tahu Di variasi Malamnya nasi, tahu, sayur asam, tempe Di variasi gitu Nanya dong, boleh mukul dia gak Pak? Oh bukan bagian dari variasi Variasi ya cuma di menu-nya aja Tapi sama aja masak Beda ya Pak ya? Saya nanya juga, saya nanya Mau nanya Pak Silahkan Oh Bapak, Bapak boleh ngomongnya Di nadanya dorendah Pak, gak usah tinggi-tinggi Saya bukan mau nanya Saya cuma mau menyampaikan Ini sebelah saya ini mau nanya gitu Ke Bapak Yang mau nanya sebenarnya siapa sih? Ini, cuma gak berani ngomong Saya yang ngomongin Saya mau tanya Pak Nah, silahkan Nama kamu siapa? Nama saya Hana Hana, Hana, tanya apa? Jadi gini Pak Saya itu bosen Duduk di sebelah Kak Akbar Gak ngomong, tadi mau ngomong gitu Pak Tapi saya gak enak ngomongnya Gimana ya solusinya? Gak enak kok Gak enak ngomongnya langsung ngomong Ini kedengeran saya Gimana gak enak ngomongnya? Saya mau tonton Kalau gak enak Kalau gak enak tuh ngomongnya bisik-bisik Ini ngomongnya jelas-jelas gak enak Ini kenapa bosan sama saya? Bapak, boleh tolong jangan ngegas Ngomongnya di bawah rendah Pak Ares harem dulu Bu Iya lah Gitu Ini sering terjadi ya Orang itu kadang-kadang begini Dia gak enak menyampaikan masalah Berkaitan dengan orang di sebelahnya Tapi dia justru menyampaikannya Berupa pengumuman Inilah Harusnya kalau Anda tidak enak Dengan yang di sebelah Anda Justru Anda harus face to face Ngomong dengan dia Ngomong langsung Selesaikan itu Itu lebih baik Tapi kalau seperti ini Kan jadi semua tahu Kalau Anda bosan duduk di sebelah akbar Nah, Hana Kamu bosan duduk di sebelah akbar Ya Lain kali Biar akbar yang duduk di sebelah kamu Ya kan sama aja Ya beda, beda dari urutannya Coba jelasin dulu Pak Kok bisa sama gimana sih? Kan tadi Dia duduk di sebelah saya Itu sama juga saya duduk di sebelah dia Tidak, beda Secara fisik sama Secara esensi beda Esensi Ini Gak paham esensinya Pak Ini, gini, gini Kalau Hana Bosan karena sering duduk di sebelah akbar Berarti itu akbar sudah duduk duluan Baru Hana duduk di sebelah kamu Ya Ini yang bikin bosan Terus Supaya gak bosan Suatu saat kamu yang duduk duluan Biar akbar yang duduk di sebelah kamu Benar Benar Tapi kan biasanya urutannya Berarti yang dia bosanin proses duduknya Ya bisa jadi Kalau hasilnya sama tetap gini Ya nanti dilihat Bosan gak dengan hasil itu? Iya Bapak kan bisa berkaca dari tadi tuh Nasi, nasi, tahu, tempe, sayur asap Ya udah sama aja Berarti tinggal bisa sayur asap dulu Baru dikasih nasi Baru kasih tahu Kasih tempe Hasilnya kan gak enak Intinya kan jadi gitu ya Pak ya Memang awalnya gak enak Tapi lama-lama Biasa gak enak Terus kurang lebih ya Pak ya Oke Jadi ini variasi Bosan itu hanya bisa dilawan dengan variasi Tapi yang jelas gini Tidak selalu yang namanya kebosanan itu Itu selalu Sifatnya negatif ya Ternyata kebosanan itu juga bisa menimbulkan inspirasi Karena setelah yang satu ini Kita akan mendengarkan kisah inspiratif tentang kebosanan Seperti apa? Jangan kemana-mana Tetap di WIB Waktu Indonesia Bosan Tapi kan anak majan ini dia seorang tuanya